Kami ini rakyat, menik kamu, menikmati suara kami Nama kepentingan teman-teman, kepentingan mendengarkan aspirasi kita teman-teman Tapi sekarang yang perlu saya tanyakan kepada kalian, apakah mereka mendengarkan aspirasi kita teman-teman? Onca, mengupas tuntas sebuah peristiwa bersama tokoh-tokoh di dalamnya Akses menuju ketung DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan POM 9, Kecamatan Ilir Barat 1 Palemba Kamis 15 Oktober 2020 kembali dipelukade oleh masa aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Masa kali ini berasal dari Serikat Buru yang tergabung dalam gerakan pekerja Buru untuk Keadilan Sumatera Selatan Mereka membawa keranda mayat bertuliskan DPR serta pocong yang ditulis Undang-Undang Omnibus Law matinya keadilan Dalam orasinya, masa menuntut agar dapat menyampaikan langsung aspirasi kepada Gubernur Sumatera Selatan dan perwakilan anggota Dewan Aspirasi kami adalah menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Ujar salah satu perwakilan Buru yang menggelar aksi unjuk raksa Di salah aksi ini, perwakilan Buru juga menyebut sudah berulang kali menggelar aksi unjuk raksa di gedung DPRD Sumsel Namun mereka tidak ditemui Sekalinya ditemui, ada batas kawat besi yang membatasi ujarnya Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menemui langsung masa aksi di depan gedung DPRD Sumatera Selatan berjanji Akan menyampaikan aspirasi Buru kepada Presiden Momen ini masih tepat, katanya Terima kasih ini bukan hanya sekedar Waktu yang terima kasih ini Saya dukung aksi solidaritas yang sangat bersahabat Dan saya akan rekomendasikan ke pemerintah pusat Sudah saya menemukan berupa surat resmi dan sudah saya tanda tahan Bahkan adik-adik mahasiswa sudah membawanya Dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Sumatera Selatan Yang mewakili lebih dari 35 ribu karyawan Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak DPR Yang akan meneruskan aspirasi kami ke Jakarta Dari Palembang Sematera Selatan Reporter Soniku Sarjan Kamerawan Marwa Palembang Baru TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton!